Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya? Jumpa lagi bersama Bu Reti Tentunya dalam tematik kelas 5 SD Seperti biasa Ibu berharap Semoga kalian tetap semangat Dalam belajar Baikkan anak-anak Ibu Pada hari ini Bu Reti akan menghadirkan Sebuah artikel ilmiah Yang berjudul Osteoporosis Nah dari artikel ini Kalian akan mendapatkan ide pokoknya Per paragraf Dan kita juga akan tahu lebih jauh Tentang apa itu osteoporosis Jadi kalian bisa Mendeskripsikan berbagai macam Penyakit tulang dan otot Baik kita akan lihat Artikel berikut Menuliskan ide pokok Dari artikel ilmiah Nah Ibu punya artikel dengan judul Osteoporosis Osteoporosis Kita lihat disini ada Tiga paragraf Yang pertama Kedua dan ketiga Kita lihat satu persatu Osteoporosis lebih sering didirita oleh Seseorang di usia tua Osteoporosis adalah Hilang atau menipisnya jaringan tulang Yang mengakibatkan tulang Melemah, rapu dan mudah patah Oke terlihat ya Bahwa kalimat berikutnya adalah Kalimat penjelas Nah kita bisa ambil Dari kalimat utama Yang ada di awal paragraf ini Bisa menggunakan kata-kata sendiri Misalnya Osteoporosis adalah Menipisnya jaringan tulang Yang sering didirita oleh Seseorang di usia tua Oke Berikutnya Di paragraf kedua Kita lihat Perbedaan antara tulang normal Dan tulang osteoporosis Antara lain Kepadatan tulang Disini diceritakan Tulang normal Kemudian Bagaimana tulang normal itu sendiri Penyebabnya apa Dan dibawahnya menceritakan Tulang osteoporosis Nah terlihat ya Bahwa kalimat berikutnya lah Kalimat penjelas Jadi kalimat utamanya Ada di awal paragraf Kita bisa ambil Ide pokoknya Perbedaan antara tulang normal Dan tulang osteoporosis Oke boleh sampai disitu Selanjutnya Tidak hanya nutrisi Olahraga sangat penting Untuk menjaga kesehatan tulang Kurangnya aktivitas Merupakan salah satu faktor Penyebab terjadinya osteoporosis Nah ini semua adalah Keterangan-keterangan ya Kita cari dimanakah Kira-kira kalimat utamanya Nah ternyata berada di akhir Faktor lain yang mempengaruhi Terjadinya osteoporosis adalah Merokok Obat-obatan Dan gagal ginjal Dalam jangka waktu panjang Nah ini dia Kita bisa buat Ide pokoknya Faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya osteoporosis Oke jelas ya Coba bulu resti garis bawahi Bahwa osteoporosis Lebih sering diderita Kita lihat Paragraf pertama Ini dia Osteoporosis adalah Menipisnya jaringan tulang Yang sering dialami di usia tua Kemudian di paragraf kedua tadi Perbedaan tulang normal Dan tulang osteoporosis Sementara paragraf terakhir Faktor-faktor yang mempengaruhi Osteoporosis Jadi dalam 3 paragraf artikel tadi Terdapat 3 ide pokok Inti dari cerita itu Inti dari teks tersebut Nah gampang ya Untuk menentukan ide pokok Dari sebuah artikel dunia Nah ternyata cukup gampang ya Untuk menentukan ide pokok Dari sebuah artikel Sama seperti sebelumnya Sudah boleh disampaikan Kalian tinggal mencari Kalimat utamanya Lalu menentukan Kata-kata yang cocok Untuk ide pokok Bisa diambil Dari kalimat utama tersebut Selanjutnya Apa itu osteoporosis? Pena dengar? Ya Itu adalah penyakit tulang Kita akan lihat satu persatu Penyakit tulang dan otot Ya kenapa sih bisa terjadi Dan bagaimana cara menghindarinya Baik kita lihat Gambar berikut ini Nah nanah ibu Selain osteoporosis tadi Ternyata ada berbagai macam Kelainan pada tulang dan otot Nah kita lihat Tulang punggung akan terasa sakit Ketika membaca sambil tidur Kemudian tulang punggung membengkok ke belakang Saat kita membuat beban yang sangat berat Saat bangun tidur Leher terasa kaku Dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri Kemudian sikap duduk yang salah Sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping Tulang punggung yang bengkok ke depan atau ke belakang Karena cara berjalan yang tidak benar Kenapa ini semua Apakah nama kelainannya Kita lihat berikut ini ada Fraktura atau patah tulang Terlihat di gambar Ini adalah kondisi tulang yang patah Kemudian osteoporosis yang tadi Dalam artikel adalah menipisnya jaringan tulang Kemudian ada visura atau retak tulang Tidak sampai patah hanya retak Dan ada lordosis Nih tulang belakang memang bengkok ke arah depan Karena posisi duduk yang kurang benar Skoliosis Duduk miring sehingga tulang belakangnya mirip huruf S Dan ada juga kifosis Karena terlalu membungkuk Jadi tulangnya bengkok ke arah belakang Kemudian selain pada tulang Berikut ini masih pada tulang kaki Karena kekurangan gizi Seperti kalsium dan pospor Tulang bisa menjadi tidak normal Kalau ini kondisi normal Nah ini namanya rakitis Tulang berbentuk huruf O Kalau kita lihat Pernah lihat Orang yang berjalan Kakinya membentuk seperti huruf O Itu rakitis ya Atau seperti huruf X Ini merupakan kelainan pada tulang Nah selain pada tulang Ternyata pada otot juga Ada beberapa kelainan Seperti hipertropi Ini adalah pembesaran pada otot Karena berlatih yang terlalu sering Sehingga ototnya membesar Atau sebaliknya ada atrofi Yaitu mengecilnya otot Ini bisa karena gizi yang buruk Kemudian juga karena sarah pada otot Ada stif atau kaku leher Kemudian ada tetanus Ini karena bakteri Clostridium tetani ya Kejang otot Nah ini dia beberapa Kelainan yang ada pada tulang dan otot Lalu apa yang harus kita lakukan Setidaknya untuk menghindari beberapa kelainan ini Yang masih bisa dihindari Yang bisa kita lakukan adalah Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang Kemudian perhatikan posisi tubuh saat tegak Saat duduk, saat membaca, saat belajar Ya agak posisi tubuh harus diperhatikan Kemudian jangan lupa berolahraga secara teratur Nah ketika hal ini telah kita lakukan Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri Tetap menjaga kesehatan tulang kita Nah ini semua Kalian sudah tahu berbagai penyakit tulang dan otot Ternyata sangat berbahaya ya Dan apa saja yang harus kita lakukan Sudah kita pelajari tadi Jangan lupa mengkonsumsi makanan yang sehat Olahraga yang teratur Kemudian sikap tubuh yang benar ya Agar tulang kita tidak menjadi salah Tulang kita tidak bengkok, tidak miring Seperti tadi ada skoliosis karena duduknya yang tidak benar Dalam waktu yang sangat lama Jadi kita bisa perhatikan kesehatan tulang kita Agar dapat digunakan dalam waktu yang lama Baik, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat Selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja Demikian dari gue rasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!